Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu untuk pertama kali, barangkali kita membahas tema perbukuan. Saya mewakili moderator, perkenalkan, Denny Rahman. Mengelola satu koran kecil yang sekarang sedang dikelola dan masih bergerak indi ya, Kang Tansil. Salam buku, bertema perbukuan dan ada unsur Bandung ya, karena memang kami bergiat juga di satu wasak grup Bandung Kea namanya ya. Jadi mengupas tema-tema Bandung, sejarah Bandung. Hari ini kita akan membahas mengenai tema atau judul meresensi buku IU, diselenggarakan oleh Buana Belajar dan Lawang Buku. Lawang Buku ini ada salah satu portal online, online buku ya, penjualan buku yang menjual buku-buku langka dan buku-buku lawas. Dan beberapa kali menjelenggarakan tema-tema literasi, kemudian tema-tema sejarah, baik Bandung maupun secara umum. Saya lanjutkan ke pembacaan profil mungkin ya, profil dari kedua pembicara kita hari ini. Sudah hadir Kang Hernadi Tansil. Saya bacakan dari profil beliau yang saya muat di buku ya. Hernadi Tansil lahir di Bandung 5 November 1970, adalah pembaca dan pengumpul buku Pramudian Antatur. Ada sekitar 48 judul dan 12 buku kajian tentang Pram. Pengelola milis pasar buku, salah seorang pendiri komunitas Kubu Gil atau Kutub Buku Gilat. Blogger buku, pendiri komunitas blogger buku Indonesia, resensor, nah ini ya mungkin yang kita akan kupas dari Kang Hernadi Tansil. Pengklipping ya, disamping kesehariannya sebagai ayah dari Sherin dan Stefan, pegawai pabrik kertas saat ini, dan mengembangkan usaha bolu, forever cake bersama sang istri. Pantang baginya untuk membuat resensi buku sebelum berhasil tamat membacanya. Sejak 2009, ia telah meresensi 390 buku dalam blognya buku yang aku baca blogspot.com. Yangnya YG ya, teman-teman, buku ygakubaca.blogspot.com. Kegemarannya meresensi bermula saat ia duduk di bangku SMP. Tansil-Kesil sudah akrab dengan buku seperti komik Petruk Gareng, komik H.C. Anderson, dan lain-lain. Alkitab dan Tetralogi Pulau Buru adalah buku yang begitu mengesankannya. Resensi bukunya pernah dimuat di Koran Tempo, media Indonesia, Surabaya Post, Batampos, Majalah Mata Baca, Jakarta Magazine, Majalah Aksara. Blog bukunya mendapat blog award dari portal beritaonlinedetik.com, Juli tahun 2009. Resensinya juga dimuat dalam buku Inilah Resensi yang tadi saya sebutkan, bukunya, saya perlihatkan. Karya Muhyiddin M. Dahlan, Ibuku 2020. Untuk menghubungi Kantansil bisa di htansil at gmail.com, dan Instagramnya at ziltan. Ziltan. Itu. Ya, aplos Kantansil. Selanjutnya, Mbak Andelusi Apsari Suprapto. Mbak Lucy, alumnus S1, program studi bahasa Jepang, UNPAD, Bandung tahun 1995. Alun S2 Linguistik UPI, Bandung, 2012. 2015-2017, guru bahasa dan sastra Indonesia di Paris, Perancis. 2012, dosen bahasa Jepang dan dosen bahasa Inggris di Bandung, 2004-2006, interpreter Jepang Indonesia di Jakarta, 1995-2000, asisten administrasi. Part-time, guru privat bahasa Jepang dan bahasa Inggris dan kerja sosial. Bahasa yang dikuasai Indonesia, Inggris, Jepang, dan Perancis. Hobi membaca buku, menari, dan traveling. Workshop linguistik forensik, kemudian workshop penelitian hikayat panji, yoga healing, dan gambelan Jawa. Untuk linguistik, peminatan penelitiannya yaitu bilingualisme, literasi, dan analisis percakapan. Baik, mudah-mudahan dengan latar belakang kawan-kawan pembicara kita ini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua ya. Kawan-kawan semua. Dan untuk sesi pembicara ini akan dibacakan dahulu, akan disampaikan dulu oleh Kang Tansil selama 15 menit ya. Mungkin bentuknya tanya-jawab ya, Kang, ya. Kang Tansil meminta untuk saling respon dengan saya nanti ya, dipandu. Kemudian nanti 15 menit kemudian, Mbak Lucy, dengan paparan nanti akan ada powerpoint ya, bisa dibantu oleh Siti. Dan setelah itu nanti ada tanya-jawab, teman-teman, kawan-kawan semua. Ada sekitar, mungkin bisa saya buka untuk 6 pertanyaan dulu ya, dibikin 2 termin. Nah setelah itu nanti kita akan, oh ya, untuk pertanyaan, silahkan bisa dari sekarang. Selain tadi mungkin menyebutkan asal daerah, kemudian nama, profesi, dan pernah meresensi atau belum, ya untuk memasukkan bagi pembicara barangkali ya, bisa melanjutkan juga dengan pertanyaan nanti di chat room. Jadi bisa dari sekarang itu 9 pertanyaan dulu ya, sampaikan secara tertulis di chat room. Baik, nanti di 15 menit terakhir, tentatif, kita akan tutup dan mungkin ada persampuan terakhir atau apa ya, kesimpulan dari penyelenggara. Baik, kawan-kawan semua, kita mulai dulu dari Kang Tansil ya, Kang, ya. Kang Tansil, terima kasih Kang Tansil waktunya sudah bisa bergabung hari ini, begitu sibuk ya, Kang, ya. Tadinya kita mau nentukan hari Sabtu, tapi ternyata bisa fix hari sore ini sambil ngeteh, ngopi, kawan-kawan semua. Ada beberapa yang ingin diketengahkan di meresensi buku U ini. Pertama mengenai yang paling prinsip, Kang Tansil, mungkin paling awal bukan prinsip, mengenai pengertian. Apa pengertian resensi, kemudian apa resensi buku, apa aktivitas meresensi, kemudian apa sih sebutan untuk orang yang meresensi ya, dan apa perbedaan resensi dengan sinopsis atau merangkum. Itu mungkin untuk awal, Kang. Mangga, Kang, Bang Tansil. Oke, terima kasih Kang Deni untuk undangannya. Senang sekali, salam sejahtera buat semua. Salam selamat sore untuk semua peserta. Ada berapa Kang Deni ya semua, 80, eh berapa? 78 kalau di WA Group ya, di sini. 78, kita santai. Sudah gabung 50. Oh, sudah gabung 50. Masih ditunggu 28 lagi ya. Kita santai aja, karena di sini kalau ngobrol aja lah ya, jadi jangan pegang, kita santai aja. Dari judulnya juga kan sudah santai gitu ya, meresensi yuk. Hayuk. Oke, di sini saya lihat dari grup chat, di sini ada yang sudah meresensi, ada yang belum. Jadi beragam ya, saya lihat sih di sini ada yang beragam, ada yang udah pernah, ada yang meresensi, ada yang meresensi di blog, ada yang di IG, ada di mana. Jadi, saya ucapkan selamat datang, semoga bisa bermanfaat ya, kita saling sharing aja. Nanti kalau misalnya ada yang kurang-kurang, mungkin teman-teman bisa nambahin, karena kalau dilihat dari kemarin, saya udah tanya bocoran ke Kang Deni, siapa aja yang ikut, ternyata ada senior-senior saya juga di sini gitu ya. Ada Mas Wartak, enggak tahu Mas Wartak udah gabung belum di sini. Ada Mas Bal, penulis-penulis resensi yang mungkin senior saya gitu ya, itu lebih ini lah, mereka lebih pengalaman gitu dibanding saya gitu ya. Tapi saya bersyukur kalau sekarang bisa kasih kesempatan untuk, si Nanyma sharing lah, bukan berbagi ilmu gitu ya. Kita bukan lagi seminar, kita bukan lagi seminar, tapi kita cuma berbagi aja, saling berbagi aja untuk tentang resensi buku itu. Jadi pertanyaannya, yang pertama apa itu resensi ya? Iya, definisi. Iya, resensi itu seperti yang ada di pengantar, di publikasi ya, kalau teman-teman lihat di IG itu, saya setuju itu berasal dari kata latin, revides atau resenes artinya melihat kembali, menimbang, atau menilai. Jadi kalau meresensi itu adalah menilai. Karena kita konteksnya adalah konteks buku, meresensi itu enggak harus buku gitu ya, harus ada film, ada musik, ada apapun lah gitu ya. Tapi karena kita konteksnya untuk buku, kita akan katakan ini untuk meresensi buku gitu. Jadi resensi buku itu merupakan cara seorang untuk mengatakan apa adanya mengenai suatu buku, baik itu kelebihan atau kekurangan. Jadi tadi sempat disinggung, apa sih bedanya sama sinopsis? Jadi resensi itu bukan sinopsis. Kalau sinopsis itu kan cuma kita cerita, ini isi buku ini apa? Kalau buku fiksi, ini buku menceritakan tentang apa? Kalau buku non-fiksi, buku ini membahas tentang apa? Itu sinopsis. Jadi resensi itu bukan sinopsis. Jadi jangan teman-teman niatnya membuat resensi, tapi jadinya sinopsis. Jangan ya. Jadi kalau sinopsis itu bagian dari suatu resensi, bagian tubuh dari suatu resensi. Jadi yang dinamakan resensi itu karena tadi dilihat, ketika melihat kembali, menimbang atau menilai, jadi di dalam setiap resensi itu harus ada unsur menilai, ada unsur menimbang sebuah buku. Jadi kalau dilihat dari urut-urutannya, yang pertama kalau untuk resensi itu harus ada keterangan buku. Itu ya harus ada isi buku itu apa saja. Mulai dari judul bukunya, mulai dari pengarang, dari penerbit, kemudian isinya, yang tadi dibilang sinopsis. Setelah itu baru di bagian yang terakhir, bagian ketiga itu, timbangannya atau pendapat dari suatu resensor. Jadi sekali lagi resensi itu harus dibedakan dengan sinopsis. Jadi kalau misalnya orang menulis, dibilang menulis resensi, tapi tidak ada pertimbangannya, tidak ada penilaian dari si resensor, itu bukan resensi, tapi dia hanya mengulas, sorry, dia hanya meringkas membuat sinopsis buku. Jadi sebenarnya sih prinsip resensi itu seperti itu. Jadi prinsipnya resensi itu bukan meringkas, dia bukan merangkum, dia bukan menulis sinopsis, tapi itu adalah resensi, itu adalah mengungkapkan kelebihan dan kekurangan buku secara objektif. Jadi resensi itu bukan tulisan yang isinya memuji-muji buku, karena resensi itu bukan iklan, bukan iklan buku. Resensi juga bukan tulisan yang menjelek-jelekkan buku, karena resensi itu bukan untuk menjatuhkan sebuah buku, menjatuhkan penulisnya, tapi resensi itu adalah mengungkapkan baik buruknya buku itu dari sisi positif dan negatifnya. Jadi secara garis besar sih resensi ya seperti itu. Jadi unsur utamanya itu harus ada pertimbangan buku, harus ada kelebihan, harus ada kekurangannya untuk menulis resensi. Nah bagaimana tips-tipsnya itu nanti bisa belajar. Kita mungkin nggak akan sempat kita bahas untuk tips-tipsnya, seperti apa, seperti apa. Itu teman-teman bisa belajar, bisa belajar sendiri. Jadi ada banyak di internet, ada banyak di buku. Salah satunya buku yang menjadi giveaway sekarang ini, Inilah Resensi itu buku bagus sekali ya. Jadi di situ ada, di mana kita cara membuka paragrafnya, paragraf yang menarik itu seperti apa. Terus apa aja, unsur-unsur apa aja yang harus ada di resensi, sampai cara membuat judul supaya menarik. Ada semua di buku Inilah Resensi, karya Muhyiddin M. Dahlan. Jadi nanti yang dapat buku itu, itu beruntung sekali. Jadi promosi buku ini. Jadi mungkin itu aja awal dari saya sih ya. Jadi kalau tadi, oh orang resensi. Kita yang menulis resensi ya, itu sebutnya resensi. Atau presensi ya. Tadi apa lagi ya, Kang Lin ya? Sudah, Kang. Presensi atau resensor ya mungkin, Kang. Dan kalau ada, mungkin ada maksud atau tujuan, Kang, dari presensi ini. Misalnya, apakah ada tujuan komersil? Dalam arti apakah dimuat di koran misalnya? Atau untuk tujuan pribadi? Pasti ada maksud-maksud tujuan ya. Atau untuk meresensi buku-buku karya teman-teman misalnya. Nah, untuk maksud tujuan meresensi, gimana nih? Arahnya rata-rata ya? Rata-rata ya. Kalau untuk arah tujuan sih biasa, ya tergantung sama si resensornya itu. Dia maunya, dia apa gitu. Kalau untuk saya pribadi, tujuan utamanya sih sebenarnya untuk membagikan aja gitu ya. Membagikan apa yang sudah perlu saya baca gitu. Jadi tujuan awalnya sih itu. Jadi istilahnya saya ingat, pengen buku yang udah saya baca itu udah buat sendiri aja gitu. Tapi saya bisa tuliskan resensinya, saya tulisin di... Kalau selama ini saya pakai media blog ya, supaya bisa dibaca orang gitu. Jadi tujuannya macam-macam sih. Memang kalau resensor itu ada yang jadi sumber penghasilan ada gitu ya. Jadi memang dia cari uangnya ya dari resensi gitu. Seperti kita tahu di koran-koran ya. Kalau misalnya untuk di blog, untuk di media internet, kayaknya sih nggak dapat honor ya. Nggak tahu ya. Soalnya saya belum pernah resensi dimuat di internet, di media internet itu dapat honor. Tapi kalau untuk koran, untuk majalah itu lumayan ya. Bisa jadi, bisa jadi penghasilan tambahan lah. Jadi kalau terakhir saya meresensi itu lumayan gitu ya. Untuk koran-koran nasional itu mungkin sekitar, kalau nggak salah sekitar 700 ribuan gitu untuk satu tulisan. Itu bisa dipakai suatu usaha sampingan. Atau kalau orang mau profesional meresensi, mungkin bisa juga. Saya belum tahu di sini apakah benar hidupnya dari meresensi gitu ya. Tapi yang pasti itu sih bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan. Jadi sebenarnya untuk meresensi itu, manfaatnya itu setidaknya kalau saya perhatikan itu bisa dirasakan oleh empat ya. Oleh empat orang gitu, bukan empat orang ya, empat hal gitu ya. Jadi yang pertama untuk diri sendiri gitu ya, untuk diri sendiri. Kenapa? Karena dengan meresensi kita melatih daya pikir, daya kritis gitu. Jadi kita untuk, kalau kita mau menulis resensi yang benar kan kita cuma bukan menulis sinopsis ya. Kalau menulis sinopsis itu gampang aja. Kita tinggal tulis isi buku ini-ini. Tapi dengan meresensi kita itu menimbang buku. Jadi daya kritis kita itu terlatih. Jadi untuk diri kita ya terlatih. Samping itu untuk selain daya kritis juga, ya tadi penghasilan. Kita dapat penghasilan dari kalau kita kirim ke media-media. Kita dapat penghasilan. Terus di samping itu dapat juga dari penerbit biasa ya. Jadi kalau kita meresensi, ini teman-teman di BBI, di blogger buku Indonesia yang sekarang ini ada. Mungkin sudah sering gitu dapat buku-buku dari penerbit gitu. Karena padahal mereka nggak meresensi di media cetak, media masa. Tapi cukup meresensi di blog. Nanti itu biasa sih dilihat pasti kelacak gitu sama penerbit. Mereka biasa kirim buku-bukunya. Jadi tolong diresensikan gitu. Jadi salah satu keuntungan meresensi untuk diri sendiri ya. Seperti itu daya pikir kita, daya apa, kita menjadi lebih kritis gitu untuk menilai sebuah buku. Dan nanti itu berkembang bukan hanya untuk menilai buku gitu. Jadi daya pikir kita juga akan lebih kritis lagi. Terus yang kedua, yang kedua itu untuk pembaca. Dan meresensi kita itu membantu pembaca. Iya, seperti kita ketahui kan sekarang buku-buku itu nggak murah ya. Jadi makin kesini pembaca itu makin selektif gitu. Jadi dengan kita meresensi buku, kita sebenarnya itu membantu pembaca. Kita membantu pembaca untuk menentukan, ya mau beli nggak sih buku-bukunya? Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ini juga untuk penulis. Jadi resensi kita itu selain untuk diri kita sendiri bermanfaat, selain untuk pembaca, penulis juga gitu ya. Biasa senang ya. Misalnya Kang Denny itu, Kang Denny kan penulis juga nih. Kalau bukunya diresensi kan, senang ya Kang ya. Sangat senang. Senang karena bisa dapet feedback gitu. Sudah dapet feedback dari pembaca itu baik itu rupa kelebihan dari tulisannya atau dari sisi negatif kelemahan-kelemahannya. Jadi itu bisa bermanfaat buat penulisnya gitu. Terus yang ketiga juga buat penerbit. Nah untuk penerbit juga biasa mereka senang kalau buku-bukunya itu diresensi. Jadi katanya gak heran kalau kita sering meresensi di blog atau dimanapun, biasa buku-buku itu datang sendiri. Dan biasa nanti penerbit akan menghubungi kita, tolong dong ini buku-bukunya diresensi. Jadi penerbit juga suka. Jadi karena penerbit suka berarti kita juga harus dalam resensi juga harus memasukkan unsur-unsur yang kira-kira apa sih masukan kita untuk penerbit. Jadi nanti di dalam resensinya kita bisa tambahin bagaimana layout-nya, bagaimana cover-nya, bagaimana penjilitannya. Jadi itu sih untuk... Sampai sedetail itu ya Kang ya? Sampai sedetail itu, se-grafika ya? Jadi karena resensi kita akan dibaca oleh pembaca atau calon pembaca, oleh penulis, oleh penerbit. Kita usahakan sebaiknya resensi kita itu mencakup tiga hal itu. Jadi semuanya, istilahnya semuanya kebagian lah. Semuanya kebagian. Jadi resensi kita itu boleh dibilang jadi lengkap lah. Jadi hanya untuk pembaca, untuk penerbit, untuk penelitian sendiri. Jadi resensi itu adalah satu hal yang bermanfaat buat kita sendiri dan untuk hal-hal yang lainnya. Jadi harus saya bilang, resensi itu ibadah lah. Karena itu memberi masukannya. Memberi masukannya, memberi hal-hal positif, memberi masukan, kritik. Untuk kemajuan ya. Untuk kemajuan, menulis, untuk memberi informasi pembaca, untuk penerbitnya. Kang Sanjil, ini pengalaman ya dari Kang Sanjil selama menulis resensi yang dibuat diperlukan, kemudian di koran. Terus saya lihat tuh kan ada buku-buku pram tuh, Kang. Dulu kan dilarang tuh, Kang. Latar belakang Kang Sanjil itu buku-buku pramudian. Kang Sanjil ada pengoleksi buku pramudian. Nah mungkin bisa disampaikan pengalaman Kang Sanjil ketika, kalau nggak salah yang pernah dimuat tukeran tempo ya Kang ya, tentang Jan Raya Post Dandles ya. Jan Dandles itu pernah dimuat di tempo. Nah bisa diceritakan sedikit Kang. Plus mungkin pengalaman lain meresensi yang paling berkesan, atau hal-hal yang lain misalnya pernah tidak disukai oleh penulis yang baca, misalnya dapat kritik balik, sampai terus jadi debat. Misalnya ada nggak seperti itu gitu ya. Tapi sebelumnya Kang punten mic-nya bisa didekatin, tapi ada yang kurang gelas, kurang keceng. Oke, silahkan Kang. Thank you. Yang kalau untuk buku-buku pram memang, waktu itu saya resensi yang mengenai Jalan Raya Post ya, tapi waktu saya resensi itu, Pramudia udah bukan satu hal yang terlarang ya. Jadi udah nggak ini lagi lah, udah bukan satu hal yang bikin deg-degan gitu. Yang pernah paling saya yang agak bikin deg-degan itu waktu resensi yang tentang bukunya Muhyiddin, Muhyiddin Amdahlah itu yang tentang lekra, lekra tanggungkan buku. Itu kan si bukunya itu sempat di sweeping ya. Ya, bukunya itu sempat di sweeping, karena ada gambar Palu Arit, terus akhirnya ganti cover, jadi si Palu Aritnya nggak kelihatan, terus akhirnya ya bisa lah. Sampai sekarang juga kayaknya masih sih, masih dijual walaupun nggak dijual bebas ya. Dan mungkin yang agak deg-degan sih itu. Tapi untuk, tetap dimuat kok, waktu itu saya coba kirimuat. Tetap dimuat. Di mana kan? Di Perantempo. Oh, Perantempo juga. Di Perantempo. Jadi waktu itu kebetulan saya juga, resensinya ya karena tahu ini buku akan kontroversi ya, saya bisa mungkin nggak memancing hal-hal yang kontroversial gitu. Jadi saya ungkapin aja, apa yang ada di buku ini tuh, seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Jadi kalau kita meresensi, selama kita, apa, kalau kita mencari amannya gitu ya, kalau kita mencari amannya, selama kita meresensi, apa yang ada di buku itu, tanpa opini yang berlebihan, tanpa opini yang memojokan, atau apa sih, saya rasa masih bisa diterima lah di kita gitu ya. Kalau mungkin untuk buku-buku yang benar-benar yang mengandung Sarah atau apa ya, saya sih lebih pilih untuk menghindari ya, daripada nanti ada masalah gitu ya. Terus apalagi kalau untuk yang berkesan apa ya. Paling yang dulu pernah sempat kaget, kita kaget itu resensi saya pernah dikutip sama pidatonya Sri Sultan Hamengkubwono 10. Oh ya. Tentang apa tuh? Saya meresensi bukunya Adnan Krishna, kalau nggak salah, terbitan waktu ini juga. Itu pernah tentang budaya gitu, tentang keindonesiaan atau apalah gitu, saya lupa. Cuman, waktu itu saya sengaja suka browsing, cari-cari, terus kalau ada gitu, kalau ada nama saya, sebagai dikatakan kaki, terus ada nama blog saya gitu. Cuman sayangnya itu, dulu sempat di download di komputer saya, cuman komputernya, saya sudah nggak ada. Paling itu aja sih, hal-hal yang berkesan. Oke Kang, sebelum kita berada dikembalui, satu lagi nih, yang mungkin perlu tahu, pengalaman yang kantan dulu, saya sempat ngobrol. Kantan itu lepas dari teori resensi katanya kan, jadi jangan terpaku lah, ilmiah atau kaku, rumus resensi itu seperti apa katanya kan, waktu itu fleksibel aja kan. Nggak mungkin bisa dijelasin ke kawan-kawan di sini kan. Ini yang paling prinsip ya, cara meresensi. Secara teori memang banyak, teori meresensi itu bagus, tapi kalau saran saya sih, untuk sebagai, untuk yang pemula, apalagi yang baru pertama kali meresensi, jangan tergantung sama teori gitu. Kadang kita begitu dihadapin sama teori, kita udah bingung dulu, aduh kita harus begini, bikin paragraf tuh harus begini, terus isi resensi itu harus begini, begini, begini gitu. Tapi untuk pemula, kalau saya pikir sih ya, langsung aja pokoknya yang ada di kepala, kita tulis lah. Kita tulis, kita jadiin dulu tulisan. Jadi, untuk awal sih, kita melatih dulu ya, melatih otot-otot menulis kita, otot-otot menulis resensi kita. Nanti kalau kita sudah terbiasa, kita udah suka menulis nanti, baru kita belajar teorinya, oh teorinya gini, teorinya gini gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau, hidang ke media gitu. Hidang ke media, tulisan resensi, pun harus punya trik sendiri gitu ya. Jadi, kita harus lihat dulu tuh medianya, medianya tuh, sukanya buku-bukunya buku-buku apa. Terus, gayanya yang diterima, gayanya yang dimuat, itu seperti apa. Karena kan untuk media, media cetak itu kan, tergantung sama redakturnya ya. Jadi, itu si redakturnya itu, tiap hari bisa terima puluhan resensi, kalau waktu masih jaya-jayanya, gitu ya, resensi ya. Kalau sekarang udah berkurang, karena peran-peran sekarang sih udah, semakin berkurang dengan kolom resensi gitu. Jadi, itu harus punya trik sendiri memang. Tapi kalau untuk langkah awal, saya pikir, ah tulis aja gitu. Pengalaman saya juga dulu gitu. Pokoknya tulis aja dulu. Walaupun itu cuma satu paragraf, itulah, itulah resensi kita gitu ya. Tapi bukan... Ada pertimbangan ya? Ya, ada pertimbangannya, itulah resensi kita gitu. Jadi, tulis, sambil kita menulis, kita belajar, caranya belajar ya. Kalau saya sih, saya bukan, sekali lagi saya nggak belajar dari secara teori, harus gimana-gimana, tapi, saya belajar dari baca resensi orang gitu ya. Jadi, baca resensi. blog, baca resensi di koran-koran. Kalau dulu saya sempat clipping, resensi-resensi orang gitu. Saya baca, saya clipping, ya itulah. Jadi, fotodidak nih. Jadi, jangan terpaku dulu sama teori harus. Teori. Begitu begini, tapi, menulis aja dulu. Jadi, menulis resensi aja dululah. Jadi, jangan harus ini, harus bisa ini dulu, harus bisa itu dulu, tapi menulis aja dulu. Oke. Langsung aksi ya, Kang ya. Mungkin bisa lihat blognya, Kang Tansil, atau blog teman-teman tadi yang di-chat ya. Just saling sharing. Oke, Kang Tansil, sementara kita beranjak dulu ke Mbak Lusi. Nanti, pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan, silahkan. Kalau misalnya sudah ada, disampaikan aja di chat room, apa yang bisa disampaikan oleh Kang Tansil ya. Selanjutnya kepada Mbak Lusi, kemudian Siti mungkin bisa siap-siap. Ya, sore. Sore Mbak Lusi ketemu di sini ya. Silahkan Mbak Lusi. Langsung ya. Langsung Mbak Lusi. Oke, sebelumnya terima kasih banyak, sudah diundang sama Kang Denny, untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dunia literasi, dunia buku itu, dunia saya dari kecil, jadi ketika sekolah, akhirnya memilih studi tentang bahasa. Mungkin di sini saya ke bagiannya, bagian apa ya Kang Denny ya, menyambung dari Mas Hernadi tadi ya. Kita sampaikan dari sisi, saya sampaikan dari sisi teorinya aja sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Hernadi tadi itu, itu adalah sebuah praktek. untuk dari sisi ilmunya, dari sisi teorinya itu juga ada gitu. Saya lihat di sini teman-teman beragam sekali ya. Tadi ada Bapak Ibu Guru, ada penerjemah juga, kemudian ada Ibu Rumah Tangga juga. Itu semuanya, sebenarnya dalam kehidupan sehari-harinya, sangat berkaitan sekali dengan bahasa. Oke, tes itu, stop dulu di situ, terima kasih. Sangat berkaitan dengan bahasa. Jadi, bahasa yang kita pakai itu untuk keperluan komunikasi, di mana kita akan menyampaikan ide, gagasan, pokok, pikiran, dan hal-hal lain yang ingin kita sampaikan, pesan yang ingin kita sampaikan ke pihak lain. Tadi Mas Hernadi menyampaikan mengenai masalah resensi buku. Nah, melakukan resensi buku ini, mungkin kita kembali ke slide yang sebelumnya, tadi mengenai teks dan konteks. Tes itu, slide yang sebelumnya. Ya, kita stay di sini dulu. Nah, apa yang dilakukan oleh Mas Hernadi tadi, itu kalau secara teori, kalau kita bawa ke bidang akademik, dibawa ke bidang penelitian, itu kita bicara soal teks dan konteks. Jadi, ada sebuah karya yang sifatnya dalam bentuk teks, kemudian teks itu ada bermakna dalam sebuah konteks. Jadi, dalam hal ini kita bisa memaknai teks tersebut, tulisan-tulisan tersebut dalam sebuah buku. Jadi, misalnya tadi Mas Hernadi menyampaikan ada buku, menghindari buku yang berbau sara karena ada alasannya, atau memilih buku-bukunya Pak Pram, itu juga ada alasannya. Nah, itu Mas Hernadi sudah melakukan menimbang-nimbang mengenai konteks yang memuat teks tersebut. Nah, hal-hal ini kalau di dalam ilmu bahasa, kita di Indonesia mungkin masih belum terlalu didengar luas, ya, itu adalah linguistik. Jadi, linguistik adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa dan fenomena-fenomenanya. Nah, kalau kita kaitkan dengan resensi buku kali ini, itu ada dua hal yang terkait dengan linguistik, yaitu kita melakukan analisis wacana dan juga literasi. Nah, dari analisis wacana ini nanti akan muncul hal-hal yang bisa menjadikan dasar kita berpikir untuk melakukan yang disebut dengan berpikir kritis atau critical thinking. Mungkin sekarang kalau di dunia pendidikan, sekarang lagi gencar-gencarnya ya, diangkat kembali agar siswa-siswa kita bisa lebih kritis lagi dalam dunia pendidikan. Oke, kita kembali lagi ke teks dan konteks ini. Jadi, kalau kita melihat dari sisi bahasa, itu nanti ada interpretasi yang dilakukan oleh kita. Nah, itu nanti masing-masing mempunyai latar belakang pemikiran mengapa mempunyai interpretasi A atau interpretasi B. yang nanti juga itu nanti akan dilandasi oleh perspektif sosio-kultural yang ada di lingkungan kita. Jadi, misalnya nilai-nilai budaya satu daerah A mungkin akan berbeda dengan suatu daerah yang lain. Nanti akan tertuang dalam bentuk bahasanya, baik itu lisan ataupun tulisan. Kemudian juga kita akan melihat fenomena-fenomena kebahasaan yang terjadi di sekeliling kita sehari-hari, itu juga bisa kita lihat dalam buku. Jadi, buku itu bisa mewakili apa yang terjadi dalam bahasa itu sendiri, baik perkembangannya, bentuknya, maupun nilai-nilainya. Itu. Oke, slide berikutnya, Tensiti. Ya, langsung saja. Yang ini di-skip saja dulu. Oke, tadi yang dikaitkan dengan yang disampaikan berupa fenomena dan pendekatan sosial budaya itu, itu banyak disampaikan oleh orang-orang terkenal dunia yang mengatakan bahwa bahasa itu pasti tidak terlepas dari budaya, masyarakat, dan sejarah yang mengikatnya. Oke, selanjutnya, next city. Ya, tadi itu disampaikan oleh Noam Chomsky. Noam Chomsky itu bapak linguistik modern. Jadi, kalau kita merefer teori-teori linguistik, yaitu ke apa yang disampaikan oleh Noam Chomsky. Kita semua sudah tahu buku adalah jendela dunia, dengan buku kita bisa menjelajah kemanapun juga, ke tempat-tempat yang tidak bisa kita jelajahi. Misalnya, kalau ada satu buku yang baca cerita tentang dasar laut, atau kehidupan di luar angkasa. Itu yang membawa imajinasi kita berkembang jauh melampaui tembok-tembok dinding rumah kita. Oke, nanti kita akan bahas, atau kalau ada pertanyaan, kita akan bahas tentang ini. Oke, selanjutnya, next city. Oke, langsung saja. Nah, struktur buku ini tadi sudah disampaikan oleh Mas Hernadi. Apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita melihat sebuah buku, dan inilah yang bisa dijadikan elemen-elemen untuk resensi. Oke, next. Selanjutnya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi pada saat melakukan resensi buku itu adalah, bisa di klik sekali lagi, itu adalah berpikir kritis atau yang disebut dengan critical thinking. Dalam kehidupan dunia pendidikan, atau kalau kita berbicara soal literasi, maka itu akan menjadi salah satu dasar untuk kita semakin memahami apa itu literasi. Karena tadi ketika kita melakukan resensi buku, tadi kita harus mempertimbangkan, ini pengarangnya siapa, kemudian bahasa yang di dalamnya itu, ketika kita membacanya, dimengerti atau tidak, itu suasana latar belakangnya seperti apa. Kemudian nanti akan ada penilaian, misalnya kalau ada salah mengetik, apakah itu memang ejaan yang berlaku pada saat si penulis itu menulis, atau memang salah ketik atau tipu. Nah, hal-hal seperti itu yang merangsang kita untuk berpikir kritis. Jadi, resensi buku menurut saya itu adalah salah satu cara untuk melatih bagaimana kita selalu berpikir kritis. Apalagi di zaman sekarang seperti ini, ketika informasi sangat banyak berlalu-lalang di dunia maya, jadi minimal kita bisa memilah dan memilih informasi mana yang bisa kita serap. Yang ujung-ujungnya nanti bisa lah kalau ini jadi anti-hoax, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya saya, TCT. Oke, jadi itu tadi yang dimaksud dengan literasi itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari yang paling mudah dilakukan itu, saya rasa bercerita ya. Jadi, ketika antara ibu dengan anak, orang tua dengan anak, atau antar teman, atau juga di dunia pendidikan, antara guru dengan siswanya, itu salah satu cara untuk meningkatkan literasi di kita, juga untuk meningkatkan, melatih tadi cara berpikir kritis. Tentu saja, kalau kita sudah membaca buku, mungkin kita akan naik selanjutnya dengan meresensi buku. Kita bisa menilai buku itu, manfaatnya seperti apa, kemudian menimbang apakah buku ini memang layak untuk disampaikan kepada anak misalnya ketika bercerita, atau sebagainya. Kira-kira gitu yang saya tangkap dari permintaannya Kang Denny, untuk mengaitkan antara dunia ilmu bahasa dengan resensi buku yang dilakukan oleh teman-teman di sini semua. Saya rasa di sini semua sudah pernah melakukannya. Kalau saya pribadi, resensi buku kebetulan belum pernah dimuat di platform-platform digital, karena itu semuanya adalah bahan ajar di sekolah. Next berikutnya, TCT. Jadi kalau sedikit berbagi pengalaman, ketika kami ada di Paris, kebetulan juga ada teman-teman dari Paris juga, ketika kami di Paris itu sempat mengamati bagaimana anak-anak belajar berbahasa dan berpikir kritis. Salah satunya adalah resensi buku. Resensi buku itu diberikan mulai dari tingkat sekolah dasar. Tentu dengan tingkatan-tingkatan yang mudah bagi siswa sekolah dasar, terus dilakukan sampai anak-anak SMA. Dan itu mereka lakukan, baik bisa melalui buku fisik, ataupun sekarang banyak sekali tulisan-tulisan di platform digital, di internet, e-book-e-book sekarang banyak sekali bisa di-download. Jadi kita sangat mudah untuk menemukan sumber bacaan hari ini. Jadi kira-kira itu Kang Denny yang terbayang sama saya ketika Kang Denny menyampaikan, kita bicara soal resensi buku yuk gitu. Jadi mungkin apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di luar Indonesia sana bisa menjadi contoh semangatnya untuk bisa dilakukan di kita di sini. Menurut pengamatan Mbak Lusi, di tingkat sekolah sudah ada belum sih? Kalau yang saya amati, untuk tingkat SMA saya rasa sudah. Jadi dari sisi kurikulum sudah dilakukan, tetapi mungkin masih perlu bimbingan karena meresensi buku juga tidak mudah. Biasanya tugasnya itu untuk satu semester ya. Jadi anak-anak itu dikasih tugas untuk membaca, silakan pilih buku sendiri apa saja. Kemudian nanti oleh Bapak Ibu Gurunya diberikan waktu misalnya berapa, dua bulan, tiga bulan. Dan kemudian nanti menulis resensinya. Walaupun di sekolah disebutnya laporan buku istilahnya gitu. Supaya lebih, apa, mungkin lebih kelihatan terlebih mudah. Ya, saya ingat dulu selalu yang dilaporkan itu ini ya, Karya Sasra Pujangga Baru atau Bapak Ibu Staka. Iya, betul. Kalau misalnya pernah mengikuti klub baca atau komunitas-komunitas, mungkin Mbak Lusi di Bandung atau di Jakarta atau Kalimantan, pernah ya Mbak Lusi tinggal di Kalimantan ya? Iya, kebetulan saya pindah-pindah jadi selalu mencari klub buku atau mencari komunitas-komunitas literasi di mana saya ada. Untuk Bandung, kebetulan saya baru memakai ya nih. Senang sekali ketemu dengan Kang Denny dan teman-teman di sini semua. Untuk Bandung, saya baru bergabung. Sebelumnya saya kalau waktu di Paris itu, saya ikut kegiatan dari asosiasi, namanya Asosiasi Pasar Malam Indonesia. Di mana di situ yang berkumpul itu semuanya adalah orang-orang Perancis dan rata-rata kebanyakan mereka yang sangat literat, yang memiliki kemampuan literasi yang tinggi dalam hal sastra. Dan mereka membicarakan sastra Indonesia. Jadi ketika-ketika buku Pramodianantatur, buku-buku yang berkaitan dengan Indonesia itu dibahas di sana, isinya dikupas, tuntas, ya simbol-simbolnya, ya bahasanya sebagainya. Seru sih waktu itu. Mudah-mudahan di sini juga di Bandung saya bisa ketemu lagi komunitas seperti itu. Bisa diceritain nggak yang sedikit ya, Asosiasi Pasar Malam Indonesia itu gimana tuh? Pertemu siapa, mungkin Mbak Lucy pengalaman di sana. Maksudnya dengan tokoh-tokoh yang diundang? Iya. Gimana sih konsep acaranya gitu loh? Mereka biasanya mengadakan pertemuan itu sebulan sekali, mengundang tokoh-tokoh di bidang sastra Indonesia yang memang kebetulan sedang ada acara di Paris jadi sekalian biasanya. Waktu itu sempat ada Ibu Lela, Lela Eskudori, kemudian beberapa penyair dari Sumatera tuh banyak, mereka sering berkunjung ke Paris untuk pertunjukan di sana. Kemudian juga Pak Peter Vandongen itu yang membuat komik tentang Indonesia. Dia dalam komik dalam bahasa Belanda, tadi kemudian terimakasih bahasa Indonesia. Siapa lagi? Banyak sih karena hampir setiap bulan dekat. Jadi kita ketemu aja gitu. Semajan terus gimana? Ngobrol atau ada materi? Seperti Zoom kita gini aja sekarang gitu. Jadi nanti ada ditentukan. Hari ini kita akan bicara topiknya tentang novelnya Pak Pramudia. Seperti itu. Kita bicara itu nanti. Kalau misalnya ada yang mau bukunya, oke kita jual. Siapa yang mau bukunya? Nih kita jual. Akhirnya buku-buku Indonesia di sana juga. Di apa namanya? Laku juga. Tek ekonomi juga ya. Saya sempat ke, bukan sempat, paling selalu menyempatkan datang ke toko buku di sana. Buku-buku kita juga banyak yang sudah diterjemahkan di sana. Saya kaget ada bukunya Mas Rekat Purniawan, N.H.Dini. Punya Pak Prams, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ternyata saya lebih mudah menemukan di sana daripada di sini. Bisa ngitip oleh-oleh. Iya. Di sana soal ada sel buku, buku itu mu. Di sana buku harganya murah sekali. Jadi dalam forum itu ada penjualan gitu ya, ada transaksi gitu, ada penjualan buku Indonesia ya? Ada. Terus ada meresensi serah tertulis atau di internal? Kalau pada saat pertemuan ya berarti listan. Tapi kemudian nanti dari hasil pertemuan itu, diskusinya itu dibuat semacam jurnal ya. Semacam bukunya gitu. Nanti itu dibagikan ke peserta asosiasi semua yang hadir pada saat itu. Oke. Oke. Terima kasih Mbak Lucy. Berbagi pengalamannya. Kemudian berbagi teori-teori juga. Terima kasih banyak. Nanti kita... Kalau bicara di kupas akan banyak sekali dan menarik. Tapi mungkin dari pertanyaan. Dari teman-teman di sini semua. Oke. Dari kawan-kawan. Sudah dibuka ya, kawan-kawan. Tadi ada yang sudah menanyakan di chat room-nya. Ini sama namanya dengan Mbak Lucy nih. Mbak Andalusi juga nih. Beliau kalau nggak salah punya Mbak Andalusi ini punya klub baca ya. Ini ada dua pertanyaan. Kemudian dari... Oke. Kita mulai dari Mbak Andalusi dulu ya. Apakah ulasan buku yang biasanya kita tulis bisa kita alihwahanakan ke dalam bentuk visual? Seperti yang lakukan para booktuber? Kemudian apakah jika kita melakukan hal-hal yang dilakukan ketika menulis asosiasi tapi kita pindahkan ke dalam bentuk audiovisual, memang tetap disebut sebagai resensi ya mungkin ini ya. Oke mungkin kita akan kantansil dulu ya. Silahkan kantansil. Ini dari Teh Andalusia ya. Emang nggak kantansil? Nanti bisa dilanjutkan ke Mbak Lucy. Baik. Jadi pertanyaannya... Ya, booktuber kan? Itu bisa nggak kita mengulas itu termasuk? Bisa ya, bisa ya. Selama tadi kan yang dikatakan resensi itu kan dia... menimbang gitu ya. Dia menimbang, dia menganalisa, dia mengungkapkan kelebihan dan kekurangan buku. Jadi apapun platformnya, selama dia mengungkapkan kelebihan, dia mengungkapkan sisi negatifnya, keburukannya, itu masih... itu bisa dibilang resensi ya. Bisa dibilang resensi buku. Walaupun sekarang mungkin blog udah jarang ya. Nggak tahu nih sekarang. Blog mungkin udah... Orang udah jamannya youtuber, pada ngeresensinya di Youtube gitu. Sekarang jamannya IG, orang pada ngeresensinya di IG. Kalau di IG itu namanya, kalau nggak salah, bookstagram ya. Oh, oke. Kalau nggak salah ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi sama teman-teman yang lain, yang beralih mungkin dari blog buku. Biasa sih orang-orang sekarang karena jamannya udah IG, jadi mereka jadi bookstagram gitu. Kelebihan bookstagram. Itu dia punya foto-fotonya menarik gitu ya. Kalau di blog kan biasa kan standar banget gitu ya. Kalau itu foto-foto buku. Tapi kalau jamannya IG kan kita biasa suka berlomba-lomba cari angle yang bagus, cari foto yang terbaik. Jadi mereka memfoto bukunya dengan menarik, tapi di bawahnya juga ada ulasan gitu. Jadi selama media-media itu mengungkapkan kelebihan, keburukan buku, ya itulah resensi buku. Cuman platformnya aja yang berbeda-beda. Ya, oke. Masih bisa disebut resensi ya. Sedikit, Kang, meni blog buku Indonesia. Eh, blogger buku Indonesia ya. Itu waktu belum musim YouTube ya. Nah itu... Belum. ...menanggap resensi ya, Kang, ya? BBI ini. Iya, karena itu komunitas BBI itu dulu kita murni untuk blog... Blok itu macam-macam ya. Ada blog tentang travel, ada blog tentang menulis makanan, ada tentang blog curhat gitu ya. Tapi yang blogger buku Indonesia itu waktu itu kita bikin tuh untuk menampung... Istilahnya bikin komunitas baru lah. Jadi untuk mereka-mereka yang punya blog khusus tentang buku gitu. Jadi isinya enggak boleh ada yang lain gitu. Enggak boleh ada curhat pribadi gitu. Enggak. Tapi isinya itu benar-benar tentang blog buku gitu ya. Dan waktu itu saya tahun berapa ya? Mungkin 2011 ya. 2011 itu ternyata lagi... Waktu itu lagi banyak... Lagi ngetrend gitu ya. Blog ya. Waktu itu YouTube belum kedengeran. IG belum ada gitu ya. Mungkin ada atau enggak. Nggak terus saya. Cuman dulu itu di blog. Semua menulisnya di blog. Jadi di situ saya pertama kali saya data mana aja sih blog yang benar-benar dia isinya itu ulasan buku, resensi buku. Ternyata lumayan ada banyak waktu. Pertama kali saya data itu udah hampir 100 blog gitu. Hampir 100 blog buku. Terus sekarang mungkin teman-teman yang di blogger buku Indonesia mungkin ada udah bermetamorfosis. mungkin mereka menjadi di YouTube atau mereka menjadi bookstagram. Jadi ya itu sisa-sisa aja gitu ya. Karena mengikuti pertama zaman kita enggak bisa bilang eh kamu tetap harus nulis di blog. Enggak boleh. Itu ya enggak juga. Ternyata lah. Jadi intinya apapun medianya selama dia menulis tentang kebaikan dan sisi keburukan buku ya itulah resensi buku. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Boleh saya menambahkan karena ini. Ya boleh. Boleh banget. Justru apa yang disampaikan tadi nama kita sama hal. Justru disampaikan untuk mengalih wahanakan itu kalau saya sih justru sangat mendukung. Karena sekarang kan aplikasi ada satu aplikasi untuk review buku seperti Goodreads itu. Itu kan apa namanya banyak sekali. Kalau mungkin kita bisa mengunggah buku-buku karya penulis Indonesia dimasukkan ke sana itu bisa menjadi salah satu media promo juga kan. Kemudian juga ada Sparknot. Sparknot itu beberapa penulis luar itu mereka justru membuat satu blog sendiri khusus untuk resensinya. Jadi ketika ada orang yang mau beli buku mereka bisa mampir ke situ dulu. Atau sebenarnya itu agak-agak cheating untuk anak-anak SMA. Anak-anak SMA ketika dikasih tugas itu dikasih tugas oleh buku gurunya intip dulu ke situ. Jadi apa namanya ya kalau menurut kalau saya sih sangat mendukung untuk mengalihwahanakan atau kalaupun bisa kini kita meresensi buku novel karya selasa Indonesia dibuat resensinya dalam bahasa Inggris di mana orang seluruh dunia bisa baca. Oke. Universal ya lebih luas ya. Iya betul. Terima kasih. Tadi yang ini ya Kang Deni ya. Ya. Oh magam. Silahkan. Tadi saya dukung untuk setiap buku-buku yang kita punya cobalah yang punya Goodread itu di upload karena tadi seperti kata Telusi ya Goodread itu udah kelasnya udah gak cuma di Indonesia aja ya Taya. Jadi dari luar juga bisa akses gitu. Luar bisa akses. Jadi misalnya ini Kang Deni ini nulis buku nih sekarang nih. usaha masuk ke Goodread kan. Masuk ke Goodread gitu. Jadi nanti orang bisa akses gitu yang di belahan dunia mana saja bisa akses. Gak setiap orang bisa akses blog kita gitu. Tapi kalau kita masukkan buku ke dalam Goodread itu bisa menyebarnya bisa kemana-mana. Lebih luas. Oke. Setuju. Apalagi kalau reviewnya bisa ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi lebih kenal. Saya juga melihat disini dari teman-teman persaudan dan juga beberapa dosen kan sekarang zamannya kolaborasi nih. Mungkin ada yang menulis resensi buku ada juga yang membuat platformnya aplikasinya. Lebih seru lagi tuh. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Dari Kak Truli Rudiono bagaimana tips meresensi buku yang berseri? Nah silahkan Kak Angkranjil Mbak Lucy pengalamannya. Banyak kali ini. Menulis buku berseri. Trilogi, Tetralogi gitu ya. Atau Harry Potter. Ya. Betul. Oke. Kalau saya rasa sih prinsipnya sama ya. Kalau apakah itu buku berseri atau buku yang bukan berseri. Kalau saya pikir sih sama aja ya. Nggak ada bedanya. Tetap kita selama kita meresensi ya itu mengukarkan ini aja kelebihan dan sisi negatif buku itu atau ada masukan atau apa. Atau mungkin ada teman-teman lain di sini yang punya tips lebih ini mengenai buku berseri. Kalau menurut pendapat pribadi saya sih sama aja ya. Sama aja. Ya saya tambahkan mungkin ya Mas Randi ya. Mungkin dari sisi teknik sama. Tetapi kalau kita melihat berserinya itu pasti setiap buku yang baru muncul pasti ada satu keistimewaan yang diungkapkan oleh si penulisnya. Nah saya rasa disitulah triknya kita harus bisa mendapatkan apa nih yang membuat buku yang berikutnya itu muncul apakah sequel dari yang buku sebelumnya atau dia memang membuat satu episode baru dengan memunculkan karakter-karakter baru atau plot-plot baru seperti itu. Jadi lebih jeli aja untuk melihat apa yang diinginkan oleh si penulis pesan apa yang ingin ditangkap oleh pembaca dari si penulis itu. Barangkali itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Andalusi tapi kita siap simpan dulu ya Mbak Andalusi kita kasih sempatan buat penanyian dulu yang lain tapi mohon nanti saya screenshot nanti bisa disampaikan. Bagaimana cara dari Kak Siti Nuriyanti bagaimana cara mengerjarkan anak SMP meresensi buku? Nah ini aplikatif di rumah banget nih. Gimana nih kantoran sil Mbak Lusi? Apa anak SMP tadi? anak SD Oh anak SD SD ya tadi kan Mbak Lusi juga cerita ya di luar di Paris juga katanya gitu ya saya bagi pengalaman sebagai guru dan sebagai ibu barangkali ya jadi sebelum mungkin sebelum diajarkan meresensi buku kita ajak dulu untuk cinta buku jadi bagaimana sehari-hari kita mengenalkan bahwa buku itu jadi satu hal yang menarik buku itu bisa jadi satu alat untuk berimajinasi buku itu bisa jadi salah satu sumber apa ya ketika ya untuk having fun lah istilahnya seperti itu jadi jangan dulu kita paksa ayo kita baca kita baca buku sekian-sekian-sekian mungkin anak-anak juga tidak suka tapi kita inilah kita lihat apa minatnya mereka tapi jangan lupa yang harus ini adalah exposure-nya yang harus kita kasih jadi buku-buku ya kita kasih kita selalu bercerita kalau zaman dulu mungkin sebelum apa sebelum tidur selalu ada yang dibilang dengan dongeng Nina Bobo itu bagus sekali itu salah satu cara literasi yang termudah yang dilakukan di rumah ya saya rasa itu kemudian kalau di sekolah ya apa namanya tugas dan rewards ya untuk memancing bagaimana anak-anak melihat sebuah buku menjadi sesuatu kegiatan yang sangat menarik barangkali itu oke Kak Tanjil kalau dari saya sih memang betulnya kalau dari SD sih sekarang mulai ada pelajaran literasi gitu ya jadi memang dari SD anak-anak sih sekarang sudah dilatih untuk mereka bisa membaca buku terus mungkin ada sudah disuruh nulis seringkasan kalau mungkin belum sampai tahap presensi mereka biasa sih disuruh menulis kamu yang kamu baca apa sih jadi mereka sih baru menulis seringkasan gitu untuk yang di rumah saya sih saya lihat ada satu teman saya dulu dia blogger buku juga gitu ya dan dia punya anak anaknya masih kecil tapi tadi benar seperti dikatakan relusi tumbuhkan dulu kecintaan anak sama baca sama buku gitu begitu dia buku ajak dia untuk ngobrolin buku itu teman saya itu karena sekarang jamannya jaman Youtube jamannya IG jamannya IG live dia suruh anaknya dia ngomong kamu udah baca buku ini isinya apa sih gitu jadi dia akan cerita gitu si anak itu yang mungkin umur beberapa tahun umur 4 tahun umur 5 tahun ya buku-bukunya juga masih buku-buku sederhana pictorial book gitu ya tapi dia bisa gitu bisa bercerita gitu karena kan sekarang anak-anak anak-anak kecil juga kan udah udah seneng udah sadar kamera gitu ya udah seneng kampil gitu ya kalau saya pikir itu menarik gitu ya karena melatih anak untuk apa cinta buku terus untuk mengungkapkan apa sih yang dia baca gitu walaupun belum sampai taraf resensi minimal dia udah bisa cerita saya seneng buku ini karena ini 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 isinya ini 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 gitu jadi mungkin itu salah satu kiat untuk di rumah untuk supaya bisa memiliki resensi untuk anak-anak ya oke Kak Siti ini tambahan dari saya saya lagi coba sama anak saya yang ketiga itu podcast ya jadi podcast anak saya itu paling seneng itu merekam bareng tapi dipandu kita berdua gitu ya merekam sebelum tidur kita bikin podcast podcast-podcastan sih belum naik ke podcast beneran tapi merekam dengan aplikasi ya atau yang ada di perangkat HP aja gitu ya terus audio book cara audio book ya betul lari ke sana tapi saya gak memaksakan membaca teks apa yang dia lihat dia seperti membaca gitu membaca sendiri si gambar itu gitu membaca dengan dengan alam imajinasinya jadi saya biarkan aja paling saya coba ini arahnya teksnya satu inti yang kemana yang paling prinsip dari si gambar itu gitu semuanya itu hampir suara anak saya gitu ini paling seneng sampai terus ketagi hampir dua hari sekali lah tiap malam gitu tiap malam sekali merekam suara tentang buku ya koleksi-koleksi bukunya itu mungkin tambahan masukan kali ya selain sekarang lagi musim podcast juga kan gitu ya ya betul ini ini pertanyaan lumayan ini sudah tambah lagi sudah tiga keempat dari Kak Zeli kalau tidak suka dengan buku yang dibaca karena perkara selera bagaimana tips supaya tetap bisa objektif oke saat melakukan resensi ini soal keprofesionalan mungkin ya kan Tansil oke bisa langsung aja Kang atau Mbak Lusi dari Kak Zeli semangka Kang Hernadi dulu ya dulu kalau gak suka ya kalau gak suka ini pesanan penerbit kan pesanan penerbit kalau kalau buat saya pribadi kalau buat saya pribadi kalau misalnya saya dapat buku dari penerbit dari apa saya ternyata gak gak terlalu suka gak apa saya gak memang saya gak akan memaksakan untuk 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 menulis resensinya gitu ya karena akan sangat sulit gitu ya untuk untuk objektif kalau kitanya sendiri gak suka gitu jadi nanti khawatir apapun yang gak akan kita tulis itu jadi gak objektif karena ya itu dari kepala kita udah gak suka dulu sama sama buku tersebut jadi kalau untuk saya pribadi sih saya pilih untuk lebih baik kalau misalnya kita tidak sesuai sama selera kita yaudah kita gak usah gak usah memaksakan untuk menulis resensinya gitu mungkin ada tips yang bisa mengatasi menyambung saya menyambung katakanlah ini kan kita tidak bisa bersifat subjektif ya jadi harus objektif mungkin kita bisa ini aja kita lihat bagaimana pendapat masyarakat secara umum atau nilai-nilai masyarakat yang ada di budaya masyarakat tertentu atau kira-kira penerbit ini inginnya buku ini dipromosikannya ke pasar segmentasi pembaca yang mana gitu mungkin kita kita melihat segmentasi objektif itu aja walaupun sebenarnya dari sisi subjektif aduh ini bukan buku gue nih gitu kan tapi ada profesi resensor ya Kang Tan Silman itu berarti kan dia harus betul-betul membuka apa namanya secara profesional ya secara menuliskannya itu pernah gak ada cerita-cerita gitu loh dari para resensor ya critical thinkingnya itu yang dipakai jadi berpikir kritisnya itu yang ada satu istilah yang sebetulnya critical discourse analysis ya kalau di dunia-dunia akademik gitu jadi ketika kita melihat satu teks itu berdasarkan satu konteks itu dilihat semuanya elemen-elemen yang ada di seputar teks itu gitu resensor pun saya rasa ada di posisi itu ya jadi sangat sangat profesional menurut saya sih secara teori mungkin ya secara teori ya ya secara teori ya oke saya belum sampai situ ya di luar memang bedanya itu ya kalau di luar semua orang itu bicara buku di jalan di kereta di mana itu semua pegang buku gitu membedakannya ya jadi kalau kita gak pegang buku malah kita yang ketinggalan sampai sejauh itu ya lanjut ke pertanyaan Kak Ulfa apakah selama ini para resensor sudah menulis resensi dengan benar wah ini prinsip sekali nih Mbak Luisi silahkan dari analisi wasa kritis mungkin ya atau dari kecintaan buku silahkan Mbak Luisi tadi pertanyaannya apakah selama ini para resensor sudah menulis resensi dengan benar secara teori ya tetapi kita gak bisa mengabaikan juga human error ya itu terjadi di semua lini entah hal yang kecil seperti misalnya salah ejaan ataupun mungkin ketika melakukan penilaian atau ketika menimbang sebuah buku apakah mencari kan dalam resensi dicari sisi positif dan sisi negatifnya di mana kekurangannya di mana kelebihannya mungkin pada saat itu ada aturan-aturan yang yang apa namanya yang membuat kita terikat pada saat kita harus mengeluarkan ini sementara secara teori sebenarnya kita gak boleh melakukan itu ya adaptif ya jadinya memang ini dengan benarnya ini gimana nih Kang Tansio ya ya memang itu harus kita harus lihat dulu yang mananya dulu gitu ya tapi sejauh yang saya lihat sih ya kebanyakan ya seperti tadi telusi bilang ya udah udah benar sih secara teori sudah benar gitu ya ada sisi negatif ada sisi positifnya gitu cuman kadang saya suka melihat juga ada satu resensor yang nakal gitu nakalnya itu gimana tuh dia gak dia gak membaca sebenarnya dia gak baca buku itu dengan benar tapi dia cuman ambil sedikit ambil sinopsis di belakang tuh kan suka ada tuh di cover tuh di bagian belakangnya dia tempel itu terus dia kasih kalimat pembuka dikasih kalimat terakhir ya jadi apa resensinya itu jadi normatif aja gitu jadi gak gak sampai mendetil gak sampai gimana kalau saya lihat itu banyak itu resensor-resensor yang nakal biasanya gitu yang untuk yang ini ya untuk yang mungkin dia asal dia bisa dimuat di koran atau di apa tapi kalau untuk blogger buku mereka lebih jujur mereka biasanya untuk blogger buku lebih jujur karena mereka berangkat dari kesukaan sama baca terus mereka benar-benar mereka menilai itu ya mereka menilai apa adanya gitu kalau yang saya lihat justru kalau banyak yang apa resensor-resensor yang di koran itu ya cuman gitu dia cuman ngambil sinopsis di tengah kemudian awal terus di bawahnya dikasih pendapat pendapatnya ya seininya aja sekananya aja gitu jadi untuk koran-koran yang misalnya koran-koran kalau koran-koran nasional dengan redaktur kayak saya Pompas Tempo media Indonesia mungkin ini ya mereka lebih selektif mereka bisa sih harusnya bisa gitu ya para gorena itu mana sih mereka resensor yang benar-benar baca buku atau dia cuman baca sinopsis buku gitu kalau misalnya koran-koran daerah koran-koran biasanya sih ada di situ gitu resensor-resensor nakal gitu istilahnya sih ini soal kebenaran atau apa namanya objektivitas resensi ya apakah salah satu untuk bisa membandingkan Kang Tansil misalnya teknik komparasi misalnya membahas buku inilah resensi tapi juga ada buku lain resensi terus dibandingkan apakah itu juga bisa menambah apa ya sisi resensi yang baik atau yang benar gitu dengan teknik komparasi bisa justru itu teknik yang baik jadi kita bandingin bukan berdasarkan subjektif kita aja tapi kita bandingkan dengan buku-buku yang sejenisnya jadi misalnya ada buku inilah resensi kita bandingkan sama resensinya Daniel Samad ada satu lagi tadi resensi apa yang tadi Nur Mursidi gitu ya yang antara tiga buku itu kita bandingkan itu kalau bisa dibikin komparasi gitu itu bagus sekali jadi jadi kan kita mengungkapkan sebenarnya mengungkap kebenaran resensi itu apa terus dan lagi kelebihannya dibanding buku-buku yang lain itu apa gitu oke 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 ya kita lanjut ya komparasi itu kan jadi nanti bisa buat bantu promo Tukang Denny semakin banyak dibicarakan semakin diperdebatkan orang semakin penasaran ya betul ya kita lanjut Kak Kirana sebelum menjadi editor saya merasa nyaman berbagi buku bacaan saya dengan meresensinya namun sejak berkecimpung dalam dunia penyuntingan ada rasa was-was untuk kembali meresensi semacam ada kekhawatiran memunculkan kekurangan buku lain sementara hasil sumpingan sendiri juga mungkin belum sempurna nah ini pengalaman mengedit ya sebagai editor adakah saran untuk bisa mendorong kembali ya keberanian kembali untuk meresensi katanya nih keberjarakan Mbak Lucy silahkan ya saya bilang bisa bilang I feel you jadi ketika sudah terbiasa melakukan editing jangan kan membaca keseluruhan ketika ada salah tipu aja kita langsung wah ini salah ketik nih gitu kadang-kadang itu udah salah ketik aja udah males baca duluan udah you feel duluan aduh bukunya nih jangan-jangan enak dibaca nih banyak salah ketik dan memang ada ada sedikit pengaruhnya kalau terbiasa melakukan editing ya jadi sebelum berangkat ke resensi itu memang kita melakukan editing juga gitu cuma memang kita harus ya melepas itu jadi oke sekarang saya melakukan akan melakukan resensi dengan poinnya ini 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 gitu misalnya seperti itu nah sementara proses editingnya kita kita kesampingkan dulu walaupun memang agak sulit kayaknya ya perlu perlu latih bukan latihan juga apa istilahnya kayak pindah kotak aja gitu kayaknya oke gimana Kang Tansil silahkan ya paling ganti baju aja dulu deh ganti baju dari baju editor ke baju resensor susahnya disitu ya karena udah terbiasa jadi editor kalau jadi editor tuh memang gak gak gampang gitu ya kalau disini ada Mas Wartak gak ikut gak dia kan resensor sekarang jadi editor mungkin bisa bagi pengalaman ada gak Mas Wartak enggak tuh enggak ada enggak ya enggak ada di grup sih udah dia berangkat jadi seorang dari resensor itu sekarang dia jadi editor kalau ada yang berbagai ya oke ini kita waktu 5 menit lagi ya kawan-kawan tadi disediakan 9 pertanyaan masih ada 2 pertanyaan lagi mungkin ya kita coba lanjutkan nah ini untuk pertanyaan yang belum mungkin saya minta masukkan dari pembicara apakah lanjut nanti di WA Group ya sebelum ya ditempung saja gak apa-apa Kang Denny ya baik-baik oke tadi pertanyaan mengenai editor ya dari editor selanjutnya ke 8 masih saya andulus siap bentar ya kita skip dulu ini yang Kak Hani sama tadi sudah terbahas barangkali ya mengenai menyandingkan satu buku yang satu dengan yang lain tadi sudah terbahas kemudian ini dari Kak Hani juga nah ini mungkin bisa disebutkan lagi Kak Hani saya meresensi buku Community Language Interpreting Karangan Jian Lee dan Adrian Buzo untuk bahan tulisan jurnal penerja mahan sekretariat kabinet tanpa menjadikan buku senis yang karya lain ini pertanyaan bukan ya oke berbagi pengalaman berbagi pengalaman oke Soli Hati saya ibu rumah tangga pemilik rumah baca sebagai orang awam yang belum banyak pengalaman tangga menulis apakah resensi boleh hanya diambil dari sisi hikmah atau nilai-nilai dari isi buku yang bisa diterapkan dalam hidupan sehari atau diambil pelajaran atau hanya sebatas apa yang kita suka dari buku tersebut oke pertanyaan dari Kak Soli Zaki silahkan kontansi Mbak Lusi apa tadi yang di ininya apakah bisa mengangkat di sisi hikmah atau nilai-nilai isi buku tersebut yang bisa diajarkan sehari-hari atau apa juga kita bisa bahas sebatas apa yang kita suka gitu tapi dari sudut resensi ya bukan dari iya masih masuk resensi ya kalau saya menyikapi itu saya pribadi sih subyektif aja ya jadi apa yang saya rasakan ketika membaca itu itu dulu aja yang saya kejar kecuali kalau misalnya memang ada pesanan yang harus disampaikan ini loh yang harus disampaikan dari resensi buku itu memang agak sulit tapi kalau misalnya memang untuk keperluan pribadi kita nikmati dulu aja apa yang bisa kita serap saat membaca itu pertama first impression-nya apa first impression ya pesan pertamanya ya bisa berarti ya konten sil bangkali mau menambahkan kalau untuk misalnya resensinya ini untuk apa dulu ya kalau misalnya untuk blog atau untuk bukan untuk kepentingan apa saya pikir salah-salah aja ya jadi ya sesuai kebutuhan bisa ya makanya saya tadi bilang pokoknya apa yang ada yang kita rasakan apa yang ada di kepala itu tulis aja gitu semuanya gitu jadi jangan kita mau menulis resensi udah terpagari dulu sama ketentuan-ketentuan ini boleh nggak ini boleh nggak ini bener nggak ini bener nggak jadi akhirnya nanti kita nggak akan menulis gitu akhirnya kita akan jadi takut nanti takutnya salah takutnya apa gitu jadi kalau untuk resensi untuk di blog untuk keperluan pribadi atau untuk sekedar sharing untuk berbagi saya pikir nggak nggak masalah ya apapun boleh lengkap kecuali kalau misalnya kita mau kirim ke media ya kita harus cocokin dulu kita mau kirim ke media ke media apa ke korannya ke korannya apa gitu untuk orang misalnya koran media-media keagamaan ya kita harus sesuaikan kita masukkan nilai-nilai agama masukkan nilai-nilai moral atau apalah gitu oke ini jawab singkat aja tanpa hasil dua pertanyaan lagi aja yang tadi Kak Hani maksud saya kalau tanpa disandingkan dengan buku lain apakah masih sah-sah saja hasil resensinya gitu oh maksudnya keakuratannya ya hasil resensi bukunya yang dibandingkan atau membandingkan resensi dua buah buku pertanyaannya ini kalau tanpa membandingkan gitu ya apakah itu sah saja gitu ya maksudnya ya dua buku kayaknya sejenis tadi dijelaskan ya dua buku sejenis karya yang lain pada saat meresensi itu masih sah ya sebut resensi kan sih oh hasil resensinya kalau ada bandingan saya rasa gak ada batasan ya oke gak ada batasan ya ya satu lagi penutup oke bagaimana meresensi buku dengan baik sehingga resensi kita dapat dijadikan sebagai perbaikan atau refleksi bagi penulisnya yang terakhir dari Kak Adelia silahkan oke bagaimana resensi ini bisa menjadi perbaikan atau refleksi bagi penulisnya ya itu ya kita ungkapin aja ya jadi apa yang menurut si resensor menurut kita hal-hal yang positif hal-hal yang baik itu hal-hal yang baik biasa sih pasti akan akan memicu penulisnya nanti akan dia lebih baik lagi atau misalnya kita ada kritikan atau apa pasti itu nanti akan jadi refleksi buat penulisnya jadi apapun pertimbangan kita apapun tulisan kita biasa sih pasti akan membuat si baik itu penulis baik itu penerbit pasti akan ada manfaatnya oke Mbak Lucy kalau kata saya jadi diri sendiri karena tulisan kita itu kan mencerminkan diri kita sendiri juga sementara kalau penulis itu pasti akan dia akan kalau itu tulisan diri sendiri dengan subyektivitas dengan segala emosi dengan segala perhatian yang tercurah pada tulisan itu pasti terasa oleh dia oke menjadi bagian dari sendiri ya dari buku itu ya jadi diri sendiri tentu-tentu dengan bekal-bekal apa namanya latar belakang pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang kita resensi tadi oke oke baik kawan-kawan semua ini sudah ini mungkin ada satu hal satu pertanyaan yang agak menarik saya ingin bertanya nih dari Nia Nia Hani adakah radiator dalam resensi dan hasil resensi di tiri itu ternyata dimuat di media jawabannya ada flagiator ya flagiator itu ada ada dimana-mana gitu ya kalau dia kalau copy paste ya kalau kita kalau kita di blog di apa ya tinggal di copy paste itu ada banyak gitu ya jadi beberapa kali blog saya juga apa di di kopas terus dimasukin ke media ke media cetak ke media koran akhirnya ya dimuat gitu tapi biasanya itu yang lebih peka itu si penulisnya karena si penulis kan dia membaca gitu ya membaca resensi di orang ya dia lapor dia lapor ke saya nah ini ini resensinya sama ada sih itu yang dimuat di media kalau misalnya redakturnya gak jeli ya pasti ada aja ini gimana masih ada satu lagi terakhir masih mungkin itu yang tadi yang Mbak Andalusia bisa ini ada yang dari Eka di wilaga Mbak Lucy Lucy tadi mau menambahin kalau untuk sekarang di internet kalau kita mau cek apakah plagiat atau bukan bisa dimasukkan ke aplikasi-aplikasi atau itu sudah banyak sekali nah salah satu tips untuk mencegah kita plagiat dicap plagiat sebenarnya kita tidak berniat untuk itu adalah melakukan istilahnya parafrase kalimat jadi kita baca satu kalimat disitu tapi kita tuangkan kembali dalam bentuk kalimat yang lain itu boleh dengan satu dengan ide kalimat yang sama oke oke ini satu lagi pertanyaan terakhir untuk yang Mbak Andalusia saat ini kita bisa sampaikan di WA Group mungkin ya ini ada suatu resensi origin kemudian menjadikan referensi anonim oh mungkin plagiat ya berhubungan bukan bukan maksudnya itu dia tidak mencantumkan sumber asli itu maksudnya jadi merefer ke satu satu hasil resensi kemudian diunggah di tulisan lain tapi tidak disebutkan sumbernya dari mana secara ini kita bicara soal etika penulisan tetap bagaimana juga kita harus mencantumkan siapa yang menulisnya penulis aslinya dan kalau misalnya itu adalah hasil suntingan hasil kutipan kita sebutkan juga siapa yang mengutip itu bisa menambah juga kredibilitas juga ya tulisan dan pengarah penulisnya ya betul oke coba saya list dulu sebentar ya pertanyaan yang belum terjawab ada dari Mbak Andalusia yang tadi ya yang dari booktuber resensi sangat melatih kemampuan ini ada dua pertanyaan coba saya nanti screenshot dulu kemudian ini ada komentar aja ya Kak Pebriani pernah menulis waktu SDSMP menulis asra klasik dan sains oke oke refleksi kemungkinan membagi hasil membaca kita ini dari sama dari Mbak Andalusia mungkin tadi sudah terbahas ya soal refleksi oke cukup Mbak Andalusia sudah semua pertanyaannya kita bisa kembali lagi apakah kembali di WA Group dan WA Group dilanjutkan atau kita selesaikan nanti di forum ini ya untuk yang tiga pertanyaan dari Mbak Andalusia nanti kita saya minta bantuan dari para pembicaraan nanti sudah saya masukkan ke dalam grup ya sama Mbak Andalusia juga mungkin bisa bantu jawab nanti di grup di WA dan untuk perentuan giveaway buku inilah resensi nanti juga akan disampaikan di WA Group dan Instagram Lawang Buku akhir kata terima kasih kepada para peserta meresensi buku hari ini sore ini juga kepada tim ada Aga Siti Rahma kepada Bung Topan dari Lawang Buku dan Ruang Belajar yang sudah bersedia menyediakan fasilitas Zoom yang full terima kasih kepada kedua pembicara kita hari ini yang menyediakan terima kasih terima kasih banyak Kak Ternohun Kang Tansil Mbak Lucy tidak kapok untuk nanti kita bahas lagi mudah-mudahan juga mimpi Mbak Lucy untuk bikin Club Baca atau Club Resensi saya kira belum ada Club Resensi dengan berbagai wahana tadi disebutkan ada BookTuber ada Instagram Podcast dan saya kira yang menarik simpulan inti saya lebih ke Ali Wahana tadi yang sampaikan oleh Taya Andalusia Ali Wahana ini yang kita harus sikapi kalau disebut Atlet Kurnia ini dengan fase kelisanan kedua ketika fase keberaksaraan kita sering lewat kemudian sekarang kita sudah masuk lagi ke kelisanan kedua dengan berbagai macam media nah kita harus bisa memposisikan berbagai wahana ini Ali Wahana ini supaya tetap pesan dari buku intinya kan pesan dari buku itu bisa sampai apa yang saya ingin pengarang apakah kebaikan keburukan istilahnya atau netral itu bisa tersampaikan terserap menjadi refleksi diri dari para pembaca atau bagi penulisnya itu kan sebetulnya dari dari sebuah buku nah cukup sekian ini maaf boleh saya menentukan sedikit silahkan saya ingin menyampaikan saja mudah-mudahan teman yang disini tetap semangat aktif dalam dunia literasi ini terutama untuk dokumentasi karena dokumentasi kita itu cukup sulit ya ini saya mau sharing saja beberapa ketika berbincang-bincang dengan para dubes di UNESCO itu mereka berjuang dalam hal diplomasi ingin mengangkat tentang sastra Indonesia tapi karena kita tidak punya dokumentasi yang bisa dijadikan data itu mereka agak kesulitan untuk ketika melakukan diplomasi jadi mari kita bantu mereka kita buat disini dokumentasi kecil-kecil aja dari tiap-tiap pribadi yang ada disini juga itu saya rasa sudah cukup banyak nanti kita buat satu platform kita naikkan ke tingkat pusat itu mungkin ada upaya lainnya lagi lah tapi minimal dari kita sendiri masing-masing kita buat dokumentasi ya seperti tadi podcast-podcast yang dibikin sama Kang Denny dengan anak-anak itu jadi satu data bisa membantu nanti teman-teman di badan bahasa atau di Departemen Pendidikan Kebudayaan untuk melakukan dokumentasi secara massal seperti itu kira-kira yang Denny oke terima kasih Kang Tansil penutup silahkan singkat aja mari kita yuk kita meresensi karena meresensi itu banyak manfaatnya untuk diri sendiri untuk pembaca untuk penerbit ini alangkah baiknya kita setelah kita membaca buku kita buat resensinya dan resensi kita itu bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun untuk banyak pihak mungkin itu aja jangan ragu untuk mencoba jangan takut untuk mencoba jangan terpaku sama teori harus gimana harus gimana harus gimana tapi tulislah di luar resensi oke ayo yuk yuk ayo Kang Tansil selalu saya oke terima kasih Mbak Lucy terima kasih kawan-kawan semua yang sudah hadir disini Aga kemudian Siti Rahman Bung Topan semua hadir disini terima kasih terima kasih juga bersedia bergabung di WA Group nanti kita tentukan lanjutkan bagaimana di WA Groupnya ya kita sampaikan selanjutnya semoga apa yang kita diskusikan ngobrolkan hari ini bisa bermanfaat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita Siti maupun bagi para pembicara bagi teman-teman semua disini yang bisa di sharingkan karena nanti ada dokumentasi ya ini Mbak Lucy dari nanti Siti bisa membagikan linknya foto dulu gak nih boleh? oh iya itu dokumentasi juga iya di foto mungkin dari 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 host dari host oke dari host Siti bisa bantu silahkan posisi siap-siap sudah ya videonya pada dibuka karena mau difoto oh iya dibuka dulu ya semuanya oke suara juga silahkan dibuka mau say hi apa si enggak oke saya hitung ya bagian mana satu dua tiga oke ya sudah ya oleh Siti ya nanti bisa di share cukup ya Mbak Lucy ya Kang Tanzil terima kasih sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya dan semoga kita ya sama-sama terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam buku terima kasih terima kasih